Setelah unggahan wawancara dengan Hadi Pranoto menuai kontroversi, musisi Anji akhirnya meminta maaf lewat akun Instagramnya. Sementara itu Hadi Pranoto justru mengancam melaporkan balik pelapornya atas pencemaran nama baik. Belakangan kontroversi video Anji bersama dengan Hadi Pranoto soal obat corona mencuri banyak perhatian. Usai dilaporkan ke polisi karena dianggap meresahkan, Anji belum juga mengeluarkan komentarnya. Namun dari tangkapan akun Instagramnya at Dunia Manji, diketahui ia saat ini sedang berada di Gunung Puntang bersama komunitas pecinta alam. Ia mengejutkan dalam kegiatan Anji mendapat kiriman pesan dari kepala BNPB Doni Monardo. Seperti yang dilansir The Ticom, pesan itu dibawa oleh Dr. Tirta bersama beberapa rekan lainnya. Anji juga mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari belakangan. Hal berbeda justru ditunjukkan Hadi Pranoto. Terkait dirinya dilaporkan ke polisi karena klaim obat COVID-19 dituding menyesatkan, Hadi Pranoto justru mengancam akan melaporkan balik pelapor karena pencemaran nama baik. Apabila itu ada ruang pencemaran nama baik dan memberikan pembunuhan karakter tentang keilmuan saya, saya bersama lawyer saya sudah menyiapkan bentuk laporan balik pada Metro Jaya dan juga penuntutan materil dan imateril senilai 10 miliar USD. Sementara itu terkait pelaporan Ketua Cyber Indonesia terhadap Hadi Pranoto dan Musisi Anji, polisi akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi. Tidak hanya itu, polisi juga akan memanggil ahli bahasa guna memastikan apa kasus ini terpenuhi unsur pidananya. Tim Liputan, Trans 7